Loncar ke TKP, siap, 86. Malam ini tim melang Kota 1 Semarang akan melakukan operasi rutin untuk memastikan Kota Semarang aman dari segala macam ancaman kejahatan. Kita banyak mencurigai para pemuda-pemuda yang sedang berkumpul-kumpul di sudut-sudut Kota Semarang. Kita awali dari Taman Pandanaran Semarang. Kita menemukan empat orang pemuda yang sedang duduk nongkrong, kedapatan membawa minuman berjenis cong ya. Ini campurannya, Pak Ciu. Anda yang berangkat beli-belinya di mana? Ini buat apa ini? Jamu? Masa ini jamu? Kalau dilihat anak kecil-kecil, dia minta gimana? Kamu kerjanya di mana? Hah? Kamu? Sama, Pak. Sama, kamu? Sama, Pak. Bukan nyablon. Habis nyablon, dapat uang buat? Sudah. Ada-ada saja, Pak. Temu-teman, Pak. Temu-teman, temu-teman. Terus jangan. Apa jarang ketemu, Pak? Iya. 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 Ini tahu lo tempat umum, loh? Iya, Pak. Wah. Ini kalau melihat Pak Endi lewat, terus... ...butak gawek ya Taman ini, ngomong-ngombing ini, kan gitu terusan. Iya, kan? Iya, kan? Emang-emang udah dibuat seperti ini. Dulu kompensin dijadikan seperti ini. Oh, enggak, Pak. Nanti kalau berdasar, kita buang, Pak. Masa apa? Nggak. Nek, onangan. Kamu itu. Kawan yang puyeng, terus keser-keser, terus laling. Biar tangan ini, enggak boleh. Kami berikan himpuan kepada mereka, karena yang mereka gunakan untuk nongkrong atau ngobrol-ngobrol dengan minuman keras itu adalah Taman Pandanaran yang dibangun oleh pemerintah kota Semarang untuk menghejauhkan kota Semarang. Habis minum jamu, dong? Iya. Katanya jamu, dong? Iya. Jamu kan lebih kuat, dong? Iya, Pak. Iya, kan? Iya. Nah, jangan berbaris di sini dulu semua. Baris, ya? Baris? Baris. Iya, Pak. Saya berikan upaya untuk membuat mereka tidak melakukan kembali tindakan mereka tersebut dan merintahkan mereka untuk melakukan push-up. Seharusnya mereka menjaga tempat tersebut, digunakan untuk hal-hal yang positif, yang bisa berikan rasa nyaman, aman kepada masyarakat sekitar, khususnya masyarakat kota Semarang. Setelah itu saya mengarah melanjutkan patroli ke jalan Alteri. Di tengah perjalanan, kami menemukan gerak-gerik pemuda yang mencurigakan. Setelah saya mengampiri pemuda tersebut, saya dibuat kaget. Karena pemuda tersebut habis melakukan hubungan suami-istri dengan nenek-nenek yang sudah berumur. Apa-apa? 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 Apa-apa, Pak. Ya, saya berumur-umur. Tidak, Pak. Yang umur kamu berumur? 16 tahun. Ternyata pria ini masih di bawah umur. Apa dia. Buat ini melakukan aman, Pak. Amin. Amin. Kami tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut dengan mengatakan bahwa itu adalah mbahnya. Karena apa yang kami temukan pada saat itu dengan apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut sangat-sangat jauh berbeda. Biasanya seperti itu. Dan nenek tersebut memberikan jawaban yang sangat mengejutkan kepada tim kami. Nenek tersebut menerima imbalan 20 ribu rupiah dari pemuda tersebut. Tidak tersebut menerima imbalan 20 ribu rupiah dari pemuda tersebut. Tidak tersebut menerima imbalan 20 ribu rupiah. Setelah itu saya menanyakan kepada pemuda tersebut alamat tempat tinggalnya di mana. dan pemuda tersebut menjawab tidak mempunyai tempat tinggal satupun di Semarang. Ternyata pemuda tersebut sama sekali tidak pernah mengenyam dunia pendidikan. Dari minimnya pengetahuan dari pemuda tersebut sehingga dia melakukan hal yang sewajarnya tidak dilakukan oleh seorang pemuda dengan nenek yang sudah berumur. Kemudian saya membawa pemuda tersebut ke kantor Mapo Restabes untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.